Kalau tidak salah, kalau gak salah ya mungkin teman-teman yang di belakang akan membenarkan. Kalau gak salah dia tuh sempat juga di Piala Presiden nih kalau gak salah. Jadi timnya emang udah beberapa kali ikut turnamen-turnamen yang bisa dibilang cukup susah juga lawannya ya. Betul. Dan akhirnya main di match yang pertama. Sedangkan kalau NFS tadi kata Abed? Pernah memenangkan turnamen sebelumnya di Senayan. Iya. Yo team. Turnamen. Yo team. 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 Ini kita match pertama saja sudah disuguhkan dengan. Match yang berat bisa dibilang ya. Benar, benar, benar. Karena ini juga best of one series Hornet. Jadi ini pertarungan yang sangat-sangat diperhitungkan banget untuk kedua tim. Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi sementara itu sudah ada X-Borg yang diamankan oleh tim Mikael Esports. Untuk Perspeak ya. Benar banget. Dan oh iya baru mau aku omongin. Wow, Link sudah boleh dipakai. Betul. Sudah beberapa minggu setelah update baru. Benar banget. Dan ini bisa menjadi salah satu turnamen untuk teman-teman yang di rumah yang sedang menonton ya. Bisa belajar cara bermain Link yang benar ya. Betul. Ini hero kadal gurun. Iya. Hero yang. Dimana-mana nempel ke tembok. Ke tembok. Emang kadal gurun tuh nempelnya ke tembok ya? Iya kan kadal. Emang di gurun ada tembok? Ada di ini. Oh ada. Di land of down ada. Wow. Iya. Banyak tembok. Gila. Elkhart kadal gurun. Link juga kadal gurun. Jadi siapa predikat kadal gurun yang sebenarnya? Aku Link. Bisa ngeplok ke tembok. Kayak cicak. Ah dasar kamu lagi. Chang'e. Anak muda. Anak masih muda. Sudah ada Hylas Chow. Dan juga ekspor dari tim Ely Sports dan INFS. Wow. Groh Chang'e. Ini hero yang udah sering banget dipik. Apalagi untuk segi mid lain ya. Chang'e. Falling Star Moon itu bener-bener. Aku coba kemarin main rank. Main di mid. Seberapa pedinya bener-bener pedi banget. Oh gitu? Pedi banget. Wow. Menyakitkan banget. Waduh. Itu langsung. Serangan LDR. Kata siapa? Gauti. Serangan jarak jauh. Serangan LDR. Bener-bener luar biasa. Menyedihkan. Anda tidak tahu apa-apa tentang sakit LDR. Jadi diem saja ya. Oh gitu mas. Saya juga belum pernah sih. Eh makanya. Anda tidak tahu apa-apa ya. Seberapa pedinya? Sedangkan Mikhail sudah nge-ban Valir yang bisa dibilang sekarang gameplay dari Valir itu lebih ke arah support. Lebih enak ya menurut saya. Walaupun ada beberapa tim juga yang masih di mid. Tapi emang kalau menurutku lebih prefer enak banget support ya. Tidak terlalu banyak butuh item. Tapi di early game skill-skillnya itu bisa membantu segi tim baiknya. Yes bener banget. Tidak terlalu banyak butuh item. Sudah Cloud juga di-ban. Ini kalau dari link ya. Kalau misalkan aku nanya ke Abed ya. Abed bikin sepatu atau enggak? Bikin. Oh bikin ya. Biar gak kesakitan kakinya nanti. Biar apa? Gak kesakitan. Tidak terlalu banyak butuh banyak rumput banyak air becek nanti kakinya basah. Aduh. Bener juga. Eh ya salah. Saya berharap tuh ketika partner saya bukan Ranger Emas ya. Casternya tuh lebih smart pinter gitu loh. Oh gitu mas ya. Tapi ternyata anda ketularan ya. Tertular saya ya. Tertular ya. Oh langsung ada kadal gurun 2.0. Oke. 2.0. Eh ada juga dia tuh 1.0. Oh ini adulan yang muncul. Ini pertama ya. Iya. Apa jungle yang level 2.0. Akai. Kok aku lupa sih. Ah raptor mechete ya itu. Langsung damage ya. Jadi aku langsung full damage. Terus main di tembok. Jadi kayak movement speednya itu diandalin dari jalan-jalan ke tembok. Terus ya nunggu energinya dateng. Cuman lompat-lompat aja ke tembok kayaknya cara kusunnya ya. Iya dan kayak dia seperti Assassin lah menghendap-hendap dan menusuk dari belakang. Waduh ditusuk dari belakang. Menyeramkan sekali mas ya. Sebenarnya kayak diem-diem set langsung lompat. Game-nya pertama best of one pastinya. Untuk di babak pertama di hari ini. Sudah ada X-Board ditemani oleh seorang Lunox juga di arah mid lane-nya. Sedangkan Hellas kan lebih ke arah bawah ya bersama Hellcard-nya. Betul. Sementara itu Jinmori di bakal ditemani oleh seorang Ria. Dengan grognya di arah mid lane-nya yang menggornet. Iya bener banget. Ada namanya lucu-lucu ya. Bubub, Dilan, Siroyason, Kevin Zee, Vizzee, Vizzee, Most Pro dan juga Tidev. Waduh namanya kayak orang Rusia ya. Kevin Zee. Kevin Zee, Vizzee, Vizzee, Most Pro. Sedangkan dari tim Ainefes ada Jinmori, Ria, Bocang, Ade, dan juga Maiden. Ada Bocang. Gue dengarnya bocah tadi. Iya. Oke sudah didapatkan juga untuk Buffet. Sedangkan rotasinya kali ini dari Soratapusnya ke arah mid lane. Mengamankan untuk minion-nya. Ini kayaknya pakai emas ya biasanya. Eh tunggu. Buffet diambil sama Hellas. Oke sepertinya. Mulai diincara sepertinya golf buff di arah bottom lane, Dilan, dan juga Bubub. Tapi ada bantuan seperti dari Jinmori yang masih nge-taper juga Bung Cornet di arah bottom lane. Sudah mendapatkan level keempatnya dari Linknya. Sedangkan kita di sini Bubub. Walaupun ada spell kemenangan di sana. Review telah sampai tidak bisa untuk berhentikan serangan dari Jinmori juga. Oh my God. Dua orang harus tumbang NFS. Ya secara mengejutkan berhasil dapetin dua poin di arah bottom lane. Dilan beserta Bubub. Plus Jinmori-nya dapet golf buff di arah bawah. Yes benar banget. Dapatkan keuntungan di early gamenya dari NFS. Ya seperti yang A.P. Tansel bilang. Predikat juara juga sudah dipegang dari NFS. Dari turnamen sebelumnya ya. Betul sekali. Cukup rapi berarti. Cukup rapi banget pergerakan mereka. Kita langsung fokus ke arah bottom lane. Dan bisa ngerapetin objektif yaitu dua poin kill plus gold buff. Itu keuntungan yang bagus banget. Apalagi masih di menit-menit awal menit dua. Tapi lihat ini. Oh lihat di atas deh. Adal gurun. Maiden. Mulai nemplok-nemplok di dinding. Ini mode spektaturnya baru. Macamaknya drone deh deh di atas soalnya. Sedangkan di arah mid lane kali ini. Mencoba untuk dihajar. Taman sudah flikir juga dari seorang Lunox-nya. Mencoba untuk mengajar pandangan Akai yang mendapatkan kill-nya. Sedangkan Ade. Akai masih bisa mundur ke belakang. Krokes karena tidak ada flikir dan harus dibakar begitu saja. Langsung diamankan oleh seorang cowok-nya dua fregant. Bocak. Barang-barang seorang tabusnya dibakar lagi. Mencoba untuk kabur Inferno di keluarga. Tapi masih bisa survive. Ya tapi Dylan. Oh my God. Main team langsung ditumbangkan double kill. Dampakkan oleh seorang Lunox. Tapi datang juga dari seorang Ade. Hurricane Dance. Sekarang seorang Kevin C. Masih bisa bertahan. Bahkan dua member dari tim main FS. Disunpo dan didari begitu saja. Ternyata Hurricane Dance-nya. Dan bahkan takutlah objektif. Tapi masih ada Krokes. Dan lihat langsung didapatkan triple kill. Dari seorang Grok-nya. Dan bahkan ada seorang Highlands juga. Gasp-nya digunakan. Mencoba untuk melamatkan Turtle-nya dari tim main FS. Dan kita sih juga ada Lunox yang tidak ada. Dan bahkan langsung diambatkan oleh seorang Jack-nya. Mencoba untuk bertahan. Ada Link di sambit. Begitu saya harus hilang. Oh my God. Langsung saja cukup agressive dari bergerakan tim main FS. Dimana wacars-nya dari seorang Grok. Luar biasa langsung mendapatkan triple kill. Dan ditambah power of nature yang luar biasa banget. Ini dia. Apakah ini ada jelmaan dari Papi Dangki. Grok-nya benar-benar luar biasa banget. Tapi dari mid lane. Dari seorang bocang. Harus di takedown oleh Kevin Z dan juga T-Dev. Yes, sudah darah banget dan era bottom lane. Diamankan lagi gold buff V oleh seorang Chang'e. Dan bakal mencoba untuk dipush. Bersama sarang drop-nya. Dan mendapatkan level 7. Oh, di land. Barrier. Gak jepit sepertinya. Oh, gak bisa di stun. Masih mencoba untuk mundur. Dan mencoba untuk mengamankan buff-nya lagi dari Chang'e-nya. Ya. Jadi kita bisa lapis ini pergerakan. Sebenarnya dari tim Mikali Ford. Mereka seperti terlihat. Berfokus untuk mengincer ke arah mid lane terlebih dahulu ya. Karena beberapa kali kayak sering terjadi team fight di area sungai. Yes, benar banget. Dan di arah atas. Chow-nya juga masih bebas. Belum ada genking dan umum. Baru saja diomongin. Sudah ada Chang'e, ada Grok, ada Ape juga. Terus, terkira-terkira. Terus, terkira-terkira. Terus, terkira-terkira. Terus, terkira-terkira. Terus, terkira-terkira juga. Dan bakal 4 selawat saat tidak bisa. Itu kalau Katarek sudah lebih baik. Sudah pasti mati. Betul. Lebih karah mati ya kalau Katarek. 4 orang sekaligus. Gak bisa kabur kemana-mana. Dan sepertinya harus merelakan. Segi bottom turret dari team AINFS. Karena bakal dibuat juga. Tapi terjadi pertemuanan turret juga di arah top lane-nya. Oke, ada sedikit pertikaian. Sepertinya Ria di depan mulai mundur. Sepertinya karena darahnya tidak terlalu tebal. Yes, benar banget. Dan di arah mid lane juga. Mencoba untuk berkumpul 4 orang dari team AINFS. Mencoba untuk maju kah? Dalam 5 detik lagi. Chow-nya akan muncul. Belum ada team fight yang dibuka. Akai-nya sudah kelihatan. Belum ada Hurricane Dance. Dan ternyata lebih ke arah total dari tim Mikhailis. Yes, jangan cukup sigap juga. Sementara itu Bung Cornet. Sudah ada sedikit-sedikit pergerakan dari Spocang. Dan tidak bisa sepertinya diharas. But meanwhile di arah top lane-nya. Hurricane Death langsung saja di takedown pergerakan dari Kevin Z. Tapi di arah mid lane, ada Godus Pathway juga. Dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Pupuk harus di takedown. Dan langsung di push juga di arah mid lane-nya. Dan bahkan buff-nya sudah mulai diganggu oleh seorang AD. Yes. Walaupun ada Lunox di sana. Dan tampaknya dilepaskan diberikan kepada Chang'e-nya. NFS benar-benar memegang kendali banget ya. Untuk match kali ini. Oh, tapi Riam masih bisa breakout. Masih bisa mundur. Tapi ada ultimate. Masih bisa wajang. Masih bisa mundur. Tapi lihat. Ultimate-nya tidak menyakani siapapun. Tapi mereka harus mundur. Sepertinya Bung Cornet. Yes. Walaupun harus tumbang dari tamu siap bocang. Lunox yang mendapatkan satu. Dan bahkan Groke berhasil menggocek pergerakan dari Runeika Dispon. Oh, sudah Runeika. Runeika Des. Agak sedikit kena. Diselek-selek dikit. Mencoba untuk kabur. Bilan. Majinah Syaorang. Syaorang seharusnya. Dan bahkan masih mencoba untuk kabur. Tidak bisa. Jinmori. Langsung dilasih. Dan diamankan tapi lihat. Oh, Lizar Moon. Cepet dengan hati tip. Double kill. Diamankan oleh seorang Jinmori dengan Chang'e-nya. Jalan tol dibuka. Dan Yars Moon. Menurut seperti ini. Dari book, book, book. Wow. Dari ke-10 hero yang ada di match kali ini. Saya tidak melihat ada Esmeralda ya? Tidak ada ya? Iya. Tidak dipik. Iya. Tidak ada Esmeralda, Pak. Lama dia. Oke. Sekarang itu. Rata Mentor Eti juga. Langsung saja dipush oleh tim main NF. Iya. Esmer Shower. Oh. Boleh, 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 boleh. Oh, iya. Oh, iya. Ah, lama lu. Kebanyakan kuliah sih. Tuh, ketawa tuh keser-keser lain. Waduh. Lu, kuliah belajarnya apa? Hah, polyfarmon mulu lu. Belajar ngitung, Pak. Apa? Belajar ngitung. Waduh. Belajar ngitung, ya. Siap, ya. Iya juga, ya. Turtle resurrecting soon. Oke. Kalau ada OG, abis kamu. Oke. Back to the game. Kita akan melihat untuk Tartar lagi tiga. Masih belum diamankan. Oh, sudah mencoba disoleknya sama tamusnya. Dan bahkan ada Grok juga. Bersama serang Link. Ada Highless. Ada Lunok. Apakah berani di kontes? Tidak ternyata. Langsung direte-tebucu dengan baik oleh serang Link. Oke, sebentar itu Ria di depan. Liat, nilai tower shower-nya. Warriors partway. Dan bahkan ada Oregon Dance. Di jump pit. Highless-nya masih ada spell kebenaran. Dan bahkan ada Way of Dragon juga. Tapi masih ada imun dari serang Grok-nya. Mencoba untuk pasung Link-nya. Menampilkan satu. Liat, intinya dikeluarkan. Dilan, mau kemana double kill dari serang Link. Mencoba untuk triple kill. Mencoba untuk maju kan. Tidak ada energi tapi sayangnya. Ya, terjaga Kevin Zimos Pro. Dan dia harus mundur. Sepertinya terus bisa dia sendirian. Melawan empat member dari tim INFS yang langsung strike push juga. Ke arah middle turret mereka. Oke, sepertinya bakal langsung saja. Ini middle turret di arah mid lane juga. Tanpa basa-basi. Langsung dipunggah. Terakhir diamankan. Middle turret-nya oleh tim INFS. Yes, benar banget. Tidak mau usahakan kali ini bermain. Hati-hati juga dari NFS. Menunggu untuk Lord yang pertama. Tampaknya muncul dalam satu menit lagi. Ketambakan kartu baku. Ini bakal... Mereka melakukan... Keren ya, sekarang lihat tuh. Ada kartu baku satu menit. Oh iya. Langsung muncul di arah bawah ya. Hmm. Oke, oke. Masa produser kita luar biasa. Tapi feeling aku Lord sih. Kalau udah menit sembilan. Betul, mereka kayak ditambah middle turret-nya juga udah dihancurkan kan. Dengan ada super minion membuat tekanan makin besar. Oke, kita akan melihat apakah yang muncul turtle buff atau Lord buff ya. Yes. Mega kill. Oh, cowhnya. Terkena culik. Dijepit begitu saja. Dan 20 detik lagi. Cornet masih fokus ke arah Lord fit ya. Atau turtle buff ya. Ditibat detik lagi. Oh, boop, 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 boop. Lihat ada tembok yang menghalangi pergerakannya. Tapi masih bisa muter sepertinya. 9, 8, 7, 6. Oh, metal shower-nya double kill. Oh my god, mega kill diamanakan oleh seorang. Oh my god. Redox-nya masih bisa mundur. Tidak bisa menjelaskan dirinya. Tapi dari break and build. Double kill diamanakan oleh seorang Maiden. Tapi lihat freak out. Langsung lahir di pick and fall charge juga. Kone karena seorang Dylan. Kevin T-Mouse Pro. Sekarang ada stun juga. Lihat tapi free kill. Dan dan sipa kill. Median. Dan langsung di endgame-nya NFS. Memamankan game dan juga match yang pertama. Victory. Wow.